PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 4 PEMBICARA 4 PEMBICARA 4 PEMBICARA 4 PEMBICARA 4 Yang masyarakat butuhkan itu kan sebenarnya kebunnya bersih, rumahnya bisa dibangun, lalu kalau pendidikan dengan kesehatan pemerintah sudah tanggung, ya tidak perlu kita perlu-perlu uang besar-besar, karena kita sudah cukup segala-galanya. Karena tenaga ada untuk bisa dibantu kita, uang itu kan sebenarnya hanya alat tukar, jadi kenapa harus gunakan alat tukar kalau bisa ditukarkan dengan tenaga kerja, nah lebih baiknya kita pakai simpan pinjam tenaga kerja, nah pinjam tenaganya hari ini, besok kita bayar dengan tenaga kerja, kita pada mungkin di kebunnya atau di rumah yang dia mau bangun. PEMBICARA 4 selamat menikmati setiap pagi anggota KTL akan terpencar ke beberapa tempat atau lokasi setiap majikan yang memohon untuk mendapatkan bantuan alasan saya pergi ke Malaysia dulu karena disini dulu betul-betul susah mencari pekerjaan betul-betul susah mendapatkan uang makanya saya memutuskan untuk mencari nafkah di Malaysia selagi saya di Malaysia saya mendengar ada terbentuknya kelompok KTL Lowo Berang kelompok TNI Lowo Berang di kampung saya jadi saya menghubungi ke sini menghubungi Pak Kemilus untuk masuk menjadi anggota nah dari situ saya dapat mendengar walaupun saya di Malaysia tapi saya bisa mengerjakan kebun saya di sini yaitu dengan meminjam tenaga di kelompok TNI Lowo Berang tadi sesampainya di sini saya mengetahui lebih dekat dengan kelompok TNI Lowo Berang ini maka saya mulai memutuskan untuk tidak kembali ke sana bikin apa kembali ke sana lagi saya punya mente semua sudah menghasilkan buah dan ini semua berkat dari kelompok TNI Lowo Berang KTL adalah memang untuk membantu masyarakatnya walaupun masyarakat tidak punya uang KTL dapat menyediakan tenaga kerja untuk bisa digunakan untuk membuka lahan atau membangun rumah tidak mudah mengubah masyarakat di sini untuk bisa bergabung dengan KTL tetapi setelah mereka melihat perubahan di ladang baru bisa dibuka dan dikerjakan dan rumah juga bisa dibangun akhirnya mereka mulai satu persatu mulai datang dan bergabung Kami sebagai pengurus juga biasanya turun untuk mengalasi contohnya seperti ini dalam penanaman mente harus dengan ukurannya yang pas harus diatur yang rapi agar anggota juga merasa puas dan majikan juga senang dengan pendampingan ini Saya dari Kelurahan Laman Tewelu Kampung Todi saya merasa tertarik dengan metode yang diterapkan oleh KTL sehingga saya datang ke sini saya mau dengan metode KTL ini perlu diterapkan juga ke kampung atau wilayah desa saya atau kelompok-kelompok lain yang ada di wilayah yang lebih luas di Adunara ini Dengan KTL kita bisa bersosial dalam bentuk gemohi tetapi dikemas agar bisa mendapatkan upah uang sedikit untuk mungkin bisa belanja atau ada kios dan sebagainya atau mungkin bisa lebih menabung untuk anak dalam tabungan pendidikan anak dan sebagainya itulah KTL Saya datang ke KTL untuk meminjam tenaga-tenaga KTL mengerjakan lahan-lahan saya yang baru saya ingin membuka lahan baru itu untuk menjadi kebun saya untuk menanam tanam apa saja yang bisa membantu saya di kemudian hari kita memberikan layanan kepada anggota yang membutuhkan jadi anggota datang untuk meminta layanan baik untuk buat rumah ataupun kerja di kebun dan berapa tenaga yang dibutuhkan kita siapkan juga jam kerja berapa yang dibutuhkan sehingga kita siap melayan anggota yang betul-betul perlu membutuhkan bantuan Dulu susah sekali karena sendirian yang kerja lahan itu begitu besar setelah ini buka KTL senang sekali karena apa tenaga-tenaga yang kita minjam itu dengan suka rela dan kita ada imbalan juga tapi datang berkelompok bekerja begitu senang sekali di KTL kita bisa bergilir jadi majikan dengan tenaga kerja jadi kalau mau butuhkan uang maka kita minta untuk dapat kerja dan kalau mau butuhkan tenaga kerja maka kita bisa dapatkan dari KTL bermanfaat sekali saya jadi KTL kalau saya sendiri kerja kebun besar begini tidak mampu untungnya ada KTL sehingga saya kerja kebun besar begini pun boleh ya hasilnya ya kadang-kadang diolah jadi jual jadi uang untuk biaya anak sekolah untuk kehidupan saya di rumah biasanya bayar satu jam 4 ribu per orang hasil jadi panen ini penting buat saya terutama untuk makan kalau beras juga tidak ada uang dulu baru makan tapi ya jagung ini sendiri olah bisa makan tidak ada uang pun bisa makan jagung jagung adalah makanan utama daerah kami jadi jagung yang kami tanam ini tidak biasanya yang kami jual tetapi menjadi ketahanan pangan pada suatu saat nanti kalau kekurangan beras kami gunakan jagung ini untuk makan seiring dengan meningkatnya hasil produktivitas anggota KTL maka KTL juga mendirikan kiosk untuk bisa melayani anggota yang memerlukan kebutuhan sembilan bahan pokok atau sembako ketika datang ke kiosk dan belum ada dana tunai uang tunai maka anggota bisa membonya supaya ada pembayaran pada gaji pada minggu berjalan pada hari ini juga kami datang untuk sharing belajar saling belajar antara sama anggota dan beberapa diantaranya yaitu pertanian peternakan jadi semua sharing apa yang di kebunnya ada masalah apa di tanaman menternya masalah apa kita sharing nah kalau setelah sharing itu mungkin kita bisa panggil siapa PPL atau petugas lain untuk datang bantu kita buat penyuluhan dan seterusnya yang datang itu baik dalam jabatannya sebagai majikan atau sebagai buruh atau kedua-duanya sehingga yang pertama majikan yang datang serahkan voucher untuk ditanda tangani dan kalkulasi hitung uangnya untuk ditanda tangani oleh ketua setelah itu voucher tadi mulai bernilai uang maka mulailah dibuat pembayaran setiap minggu jika anggota yang rajin bekerja enam hari penuh maka dia bisa mendapat upah sampai 300 ribu maksimum tapi andai kata dia kurang kerja maka minimum sekitar 30-40 ribu inilah hari sukacita bagi warga anggota KTL yang dalam seminggu ini bagaimana dia melayan orang lalu dia mendapat upah dalam bentuk baik bayar pinjaman atau dapat uang tunai jadi merupakan hari bahagia dia setiap minggu ini menjadi satu model yang pas yang telah dikembangkan maka kedepannya pemerintah akan lebih baik untuk memberikan pelindungan melalui kooperasi pengawasan dan dukungan sehingga bisa diterapkan di wilayah kecamatan-kecamatan lainnya saya sebagai bupati dan juga sebagai pribadi sebagai orang lama holot sangat apresiatif terhadap apa yang dilakukan oleh Amakamilus terhadap warga di kampungnya dengan kelompok tani lewa orangnya merupakan sebuah langkah yang luar biasa dia membangkitkan kembali nilai-nilai kelama holotan terutama nilai gemuhing saya sangat bangga menjadi bagian daripada warga disini karena kita betul-betul hidup ada maknanya kita bisa berbagi dengan sesama yang mana dalam budaya lama holotan gemuhing ini kami ada satu istilah namanya puintanguing gahan tangkahan yang kita menyatu dan tidak bisa dipisah-pisahkan lalu kenapa harus dipisahkan nah inilah yang yang luar biasa yang saya temukan di dalam wajah-wajah baik saya sendiri dalam cermin atau di teman-teman lain dalam KTL ini selamat menikmati